Markas besar badan mata-mata Israel, Mosad kembali di obrak aprik hingga mengakibatkan korban jiwa. Kecelakaan maut terjadi di Haltebus, dekat Tel Aviv, yang berada di pangkalan militer Lilot, lingkungan markas Mosad, pada minggu 27 Oktober pagi. Ada pun insiden maut itu terjadi berselang satu hari, selesai Israel menyerang Iran pada Sabtu 26 Oktober. Dikutip dari The Times of Israel, kecelakaan maut itu terjadi saat sebuah truk menabrak Haltebus Herslia. Polisi menyebut pengemudi menabrakkan truknya ke orang-orang yang berada di Haltebus tersebut. Media berbahasa Ibrani menyebut pelakunya adalah Ramin Nasrullah, perwarga negara Arab Israel. Saat pengemudi menabrakkan truknya, pasukan pertahanan Israel atau IDF langsung menembak pelaku. Jenasa pelaku pun dikirim ke Institut Forensik Abu Kabir untuk diautopsi. Akibat insiden tersebut, Besalel Karmi tewas. Selain itu, 32 orang dilaporkan sekarat dalam mendugaan serangan teror truk pada minggu pagi. Terima kasih telah menonton!